PEMBICARA 1 Adik-adik, selamat berjumpa kembali dengan Sanggar Cerita Seperti biasanya, Sanggar Cerita akan selalu menghibur adik-adik dengan cerita-cerita yang menarik Nah adik-adik, kali ini Sanggar Cerita akan mengetengahkan sebuah kisah yang menarik Pangeran Ikan Pada zaman dahulu kala, di negeri Anta-Berantah adalah seorang raja yang gemar memakan ikan Oleh karena itu, di dapur istana setiap hari selalu dipenuhi oleh tumpukan-tumpukan ikan besar maupun kecil Suatu hari, seorang pelayan dapur istana melihat seekor ikan kecil yang masih hidup Di antara tumpukan ikan-ikan yang akan dimasak untuk Sang Raja Aih, manis dan menarik sekali ikan kecil ini Hmm, masih hidup Ah, sebaiknya ikan ini ku ambil saja Tentu raja tak akan merasa kehilangan Hmm, sebaiknya ku masukkan saja ke dalam botol kecil ini Hup Iya Nah, tenang-tenanglah kau di sini, manis Dan Hmm, botol ini ku letakkan di halaman depan dapur saja Nah, selamat beristirahat di tempatmu, manis Suatu hari, Permasuri Sang Raja yang kebetulan lewat di halaman depan dapur istana melihat ikan tersebut Sang Permasuri tertarik dan membawa ikan kecil itu ke istana Akan tetapi, apa yang terjadi seminggu kemudian? Hah, aneh benar ikan ini Ia begitu cepat besar Sekarang sudah tidak muat lagi dalam botol kecil ini Ah, aku harus memindahkannya ke jambangan yang lebih besar Beberapa hari kemudian, hal tersebut terulang kembali Ikan itu menjadi semakin besar Terpaksa, Sang Permasuri memindahkan ke dalam akwarium yang lebih besar Belum lagi genap satu minggu Ikan aneh itu sudah tak dapat lagi berenang dalam akwarium Karena panjangnya sudah melebihi panjang akwarium Kasian benar iya Eh, kawan Apakah kau mendengar cerita tentang ikan aneh milik Sang Permasuri? Oh iya Ada apa dengan ikan itu? Ah, kau ini Waktu ikan tersebut ditemukan, belum lama ini Hanya sebesar ibu jari Tetapi kini ia telah menjadi besar Dan akwarium istana yang besar Kabarnya sudah tidak muat lagi untuk tempat tubuhnya Lalu Apa yang akan diperbuat oleh Permasuri? Kabarnya Ikan itu akan dipindahkan ke dalam kolam istana Hari berganti hari Tubuh ikan aneh tersebut semakin berkembang dan menjadi besar Akhirnya, ikan yang dulu nampak manis dan menarik Kini nampak begitu menakutkan Seakan-akan, ikan tersebut adalah makhluk aneh yang mengerikan Suatu hari, ketika ikan aneh tersebut sudah tidak menjadi besar lagi Tampak dia selalu merendung di sudut kolam Tak mau makan sehari-harian Hingga terpaksa, Sang Permasuri sendiri yang memberi makan ikan itu Apa yang terjadi, ikanku, sayang? Ah, mengapa akhir-akhir ini kau selalu nampak murung dan bersedih? Adakah sesuatu yang sedang kau pikirkan? Eh, aku bosan hidup sendirian di dalam kolam ini Aku, aku ingin kawin Tapi aku tidak ingin dengan ikan Aku ingin menikah dengan manusia Dengan seorang gadis muda Hah? Menikah dengan manusia? Pengumuman, pengumuman Sang Permasuri menyediakan hadiah-hadiah Bagi siapa saja yang bersedia menikah dengan ikan peliharaan beliau Pengumuman, pengumuman Sang Permasuri menyediakan hadiah-hadiah Bagi siapa saja yang bersedia menikah dengan ikan peliharaan beliau Pengumuman, pengumuman Sampai saat ini, belum juga ada seorang gadis pun yang datang Untuk mencalonkan dirinya menjadi istri ikan priharaanku Pengawal, perluas pengumuman ini sampai keluar kerajaan Baik, baik, baik tuanku, perintah akan hamba laksanakan Sementara itu, jauh di negeri tetangga Sang Permasuri Di sebuah desa, tinggal seorang janda tua yang kejam bersama dua orang anaknya Sanhida, anak kandungnya, seorang gadis yang berkelakuan buruk dan berwajah tidak menarik Sedangkan Miranda adalah seorang anak dirinya, berwajah cantik dan lemah lembut sifatnya Sanhida, Sanhida, dimana kau nak? Iya mak, ada apa? Dari mana saja kau nak? Sedang merapikan rambut di kamar mak Dimana saudara tirimu si Miranda? Sedang mencuci piring di sungai, ada apa mak? Begini nak, tadi di pasar ada seorang utusan dari kerajaan tetangga kita Mengumumkan sebuah berita yang menarik Berita apa itu mak? Permasuri dari kerajaan tetangga kita ini Memberi hadiah-hadiah uang dan permata Kepada siapa saja yang bersedia menikah dengan ikan raksasa peliharaannya Ih, aku, aku tidak mau amak Masa aku akan dinikahkan dengan ikan raksasa? Ih, tidak mau mak Iya, tentu saja aku tidak akan menikahkan kau dengan ikan itu Saudara tirimu, si Miranda yang harus menikah dengannya Dan hadiah-hadiah yang berupa emas permata dapat kita miliki Bukankah demikian? Iya, iya, betul mak Betul sekali Dan nanti jika Nah, kebetulan kau datang Miranda Kemarilah Ada apa mak? Berita baik nak Kau akan ku nikahkan Miranda Kak, kawin mak? Iya Jangan, mak Bukankah aku belum dewasa? Lagipula, mengapa tidak kakak Sanida lebih dulu saja, mak? Oh, tidak Tidak Sanida tidak tepat Kau lah yang paling tepat, nak Ya? Nah, bersiaplah Besok pagi kau akan ku bawa ke istana kerajaan tetangga kita Ke istana? Dengan siapakah saya akan dinikahkan? Dengan ikan raksasa peliharaan permaisuri Dengan ikan? Iya Saya akan dinikahkan dengan ikan, mak Iya, iya Mengapa harus saya, mak? Eh, jangan membantah Kau harus menikah dengan ikan itu Ini sudah takdirmu Anak yatim seperti kau ini dapat tinggal di istana saja sudah untung Kau akan hidup mewah di sana Dan aku akan dapat hadiah banyak Tidak 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 Dengan kucang tiada penyeri Di bawahnya ia ke istana Untuk menikmati ikan nasa-rasa Karena sakitmu ingin harta Sesuai dengan kunyi salim mana Tidak dapat tiga kerusi Beri aja dari kata ajaib Untuk membebaskan satu bangunan Dari baru sihir yang kecil Mirandaka dicacik berbudi Jika bersama ibu diri Setiap hari ia dicacik Dengan kucang tiada penyeri Di bawahnya ia ke istana Untuk menikmati ikan nasa-rasa Karena sakitmu ingin harta Sesuai dengan kunyi sayang mana Mirandaka membuat tiga kerusi Pemberian dari kata ajaib Untuk membebaskan sembang itu Dari baru sihir yang kecil Miranda Gadis malang yang sudah tidak mempunyai Ayah dan ibu lagi Dengan langkah terseok-seok Kembali ke sungai untuk mencuci pakaian Yang akan dipakainya Serta dipakai ibu dan kakaknya Yang mengantar kepergiannya besok Tetap kemahannya nasibku Dengan semena-mena Ibu menikahkan aku Biarlah semua ini ku tangguh Mungkin Mungkin benar Ini semua sudah merupakan Akhir bagiku Apa yang sedang kau sedihkan gadis manis Ada yang berbicara kepadaku Siapakah ini Dan Gimana kau orangnya Gadis manis Ini aku Kata Kaukah yang berbicara kepadaku Ya Gadis manis Kenapa kau bersedih Bolehkah aku tahu Apa sebabnya Aku Aku akan diikahkan oleh ibuku Dengan ikan raksasa peliharaan permaisuri Bukankah itu aneh Dan Lucu Lucu sekali Mengapa kau bersedih Gadis manis Kau akan mendapat satu keberuntungan Malah bersedih Keberuntungan Janganlah kau memperolok-olok diriku Kata Aku berkata sebenarnya Dengarlah gadis manis Ikan itu sesungguhnya Adalah Seorang pangeran muda yang tampan Yang terkena sihir Benarkah Kasian sekali Segalanya akan berubah Menjadi keberuntungan Ikutilah petunjukku Hmm Ini tiga butir kerikil Bawalah Nanti Bubuklah di tepi kolam Jika nanti ikan itu muncul Dan membuka mulutnya Masukkan sebutir kerikil Kedalam mulutnya Dia Takkan bisa menelangmu Tapi awas Jangan sampai kau tertidur Dan Jatuh ke dalam kolam itu Kau Dapat menjadi Sangkapan ikan itu Nah Berhati-hatilah Gadis manis Semoga kau mendapatkan Keberuntungan itu Aku harus cepat Menyelesaikan cucian ini Dan kembali ke rumah Aku sampai lupa Mengucapkan terima kasih Kepada katak baik tadi Terima kasih katak Dengan tanpa menyesali Nasib lagi Miranda meninggalkan rumahnya Sesampai disana Ia disambut dengan meriah oleh Permaisuri Diberi pakaian yang indah-indah Perhiasan Dan juga sebuah pondok mungil Di tepi kolam Nah Miranda Tinggallah kau di pondok ini Tapi ingatlah Kau harus lebih dekat Berada di tepi kolam Ikanku harus melihat dulu Calon istrinya Baik tuanku Akan hamba lakukan Itu sudah merupakan Tukas hamba Sebagai seorang istri Setia menjaga suami Bagus Aku pergi Mudah-mudahan Ikanku akan menjadi Bahagia dengan kehadiranmu Dewata Rindungilah hambamu ini Berilah hambamu ini Kekuatan dalam menghadapi Cobaan-cobaan ini Coba Aku duduk di pinggir kolam itu Hmm Dimana ikan itu Menurut katak Aku harus melempar batu ini Ke mulut ikan itu Biar aku tunggu Sambil duduk di batu ini Dengan hati berdebar tegang Miranda duduk menunggu Ikan raksasa calon suaminya Dan di tangannya Tergenggam erat Tiga butir kerikil sakti Pemberian dari katak ajaib Yang dijumpainya di sungai Belum beberapa lama Miranda duduk di tepi kolam Tiba-tiba Air kolam tidak jauh Dari tempatnya duduk Bergola Oh itu Agaknya ikan itu akan muncul Air kolam ini bergerak hebat Oh Tidak Itukah suamiku Begitu menyeramkan Dan besar sekali Dia Dia mendekat Dia membuka mulutnya Aku harus melemparkan batu ini sekarang juga Ikan itu menyeramkan Dan masuk ke dalam kolam Oh Dewata Begitu menyeramkannya Jalun suamiku Apakah aku akan berhasil Menolong pangeran itu Membebaskannya Dari pengaruh sihir jahat Agaknya sebentar lagi dia akan muncul Air kolam yang baru saja tenang Nampak mulai berkolak lagi Oh Ikan itu muncul kemari Dan Dia menuju ke tepi kolam Menuju ke arahku Oh Ikan itu membuka mulut Oh Batu berikut ini Harus melempar segera Ikan itu menyeram lagi Dewata Aku telah melakukan petunjuk dari kata ajaib Tapi belum juga berhasil Sedangkan kerikir ini Hanya tinggal seputir Oh Ibuku yang berada di surga Doakanlah anakmu ini Agar berhasil menghadapi cobaan ini Menolong pangeran dari sihir jahat yang menimpanya Air itu Nampak mulai berkolak lagi Mudah-mudahan Dengan kerikir terakhir ini Akan membuat berhasil Menolong pangeran itu Air kolam kembali bergerak Dan perlahan-lahan Dari dalam air kolam itu Menyumbul kepala ikan aneh Yang nyaris seperti monster air Yang begitu menyeramkan Ikan itu kembali bergerak ke arahku Dewata Tolonglah hambamu ini Terima kasih istriku sayang Siapakah tuan ini Aku adalah pangeran ranggo dari pulau seberang Yang telah dikutuk seorang nenek sihir jahat Menjadi seekor ikan kecil Yang kemudian terdampar sampai ke kerajaan ini Dan berubah menjadi ikan raksasa Sesuai dengan kutukan nenek sihir jahat itu Aku ucapkan sekali lagi terima kasih Siapakah namamu Nama hamba Miranda tuanku Jangan panggil aku tuanku Kau adalah istriku Dinda Miranda Marilah kita jumpai permaisuri kerajaan Yang telah berbaik hati memelihara ikan jermaanku Ayo Dinda Baiklah Kanda Marilah kita jumpai permaisuri kerajaan Miranda tadi cantik berbudi Tinggal bersama ibu diri Setiap hari yang dikaji Dengan kujang tiada pengeri Di bawahnya ia keistana Untuk meninggal dengan ikan raksasa Karena santimu ingin hati Sesuai dengan puji salim parah Miranda membuat tiga keriki Yang beri yang tarikat dan ajaib Untuk meninggal dengan ikan raksasa Jangan kadi cantik berbudi Tinggal bersama ibu diri Setiap hari ia dikaji Jangan tiada pengeri Di bawahnya ia keistana Jangan tiada pengeri Untuk meninggal dengan ikan raksasa Karena santimu ingin hati Sesuai dengan puji salim parah Jangan tiada pengeri Miranda membuat tiga keriki Pemberian dari katak ajaib Untuk membebaskan semangitmu Dari perusir yang kecil Demikianlah adik-adik Demikianlah adik-adik Akhirnya Miranda gadis yang baik hati itu Berhasil dipersunting Seorang pangeran Dan hidup bahagia di istana raja seberang Bagaimanakah dengan ibu tiri Dan sanida kakak tirinya Mereka datang memohon ampun kepada Miranda Dan mengharapkan pertolongannya Untuk dapat tinggal di istana Miranda Gadis manis yang baik budi itu Menolong dan mengajak ibu serta saudara tirinya Untuk tinggal bersama-sama dengannya Selamat berpisah Dengan sanggat cerita Dengan kisah lagu dan cerita Kita berhati-hati lain Tersempatan Sampai jumpa lagi Pagi-pagi Tangan lupa Tangan lupa Tangan lupa Tangan lupa Tangan lupa